Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, Kulonungun, Namsahastu, Namo Buddhaya Salam Rahayu, Salam Kebajikan Keontana Kuroco, Keluarga Besar Laskar Masanali, Kasulan Serbon Keluarga Besar Wargi Jati, Keraton Kasipuan Serbon Pada hari ini, hari Rebo, 4 September 2024 Ini saya berada di Keraton Kasipuan Serbon dalam acara Rebo-Wekasan Rebo-Wekasan itu apa? Rebo-Wekasan itu adalah hari Rebo terakhir di bulan Safar Kebetulan ini jatuh di tanggal 4 September 2024 Nah ini kalau acara Rebo-Wekasan ini identik dengan acara Ngapem Dan Tawurji-Tawurji maksudnya Sawer Jadi dari Keluarga Keraton itu mengadakan Saweran atau Tawurji Nah ini menjadi tradisi di kita, di Cerbon Jadi setiap Rebo-Wekasan atau Rebo terakhir di bulan Safar Kami dari Keluarga Keraton mengadakan acara seperti ini Nah ini dihadiri oleh Pangeran Patih Pangeran Sepu Patih Sepu Patih Gumlar, Surya Diningrat Nah ini dihadiri oleh teman-teman Osanali Ya Sudah lagi kita akan saksikan Sedang persiapan di dalam ya Weh Pak Nah ini hadirin mal hadirot Oke nanti kita bikin video lagi ya Ketika beliau Pangeran Patih sudah disini Kita bikin video lagi Yang jelas Ini adalah tradisi dan budaya di Cerbon khususnya ya Menyambut daripada Hari Rebo-Wekasan Jadi acara Tolak Balak Doa Tawurji dan Ngapem Nanti kita bikin video lagi ketika Pangeran Patih sudah disini Terima kasih Tetap pantau Ya di channel TikTok Youtube Kiontonogoroja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan rahayu saingi dumadi Ya Inilah Pangeran Patih Sepu Bumlar Surya Diningrat Bersama dengan Pati Hanom Pangeran Raja Nusantara Bersama dengan Patih Sepu Bersama dengan Patih Sepu Ini dikeratkan Tuan Kasipuan ya Para Tuan Kasipuan Cerbon Bersama dengan Patih Sepu Bersama dengan Patih Sepu Ya inilah sesi acara Saweran sudah selesai ya. Semoga negara kita khususnya Indonesia diberikan rahmat Tuhan yang mahu kuasa, diberikan kerukunan, kedamaian sesama anak bangsa, tetap Pancasila dan tetap Bhinneka Tunggalika dan kita senantiasa bisa berbagi dengan semua makhluk. Karena konsep daripada Tawur C Saweran adalah berbagi. Berbagi dan yang menerima harus berusaha. Harus berusaha berebut seperti itu. Konsepnya adalah kita harus berbagi seperti itu ya. Karena rebobokasan ini konsepnya adalah tolak bala. Tolak bala itu menangkis segala suatu kesialan dengan cara bersedekah seperti itu. Terima kasih. Salam rahayu dari saya kepada semua saudara-saudara tidak memandang apa syukur, ras dan agamanya karena kita semua bersaudara. Terima kasih. Lestarikanlah selalu budaya Nusantara karena budaya adalah DNA bangsa. Tetap bersatu Pancasila Bhinneka Tunggalika dan tetap Nusantara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Rahayu Sagungeng Dumati. Dari Keraton Kasepon-Serebon, Kiyakonton Nogorojo melaporkan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.